selamat datang di week ke-11 advanced native mobile programming kita mulai melanjutkan data binding hari ini kita mau latihan data binding tapi sebelum kita masuk ke latihan saya mau bahas satu konsep dulu yakni tentang binding adapter kenapa kita mesti belajar binding adapter karena kita akan pakai konsep ini di dalam latihan kita binding adapter adalah suatu cara di mana kita ingin mengasosiasikan sebuah fungsi, buatan kita sendiri agar fungsi itu bisa dibanggil, dipakai di dalam layout sebagai atributnya sebagai atribut, sebagai contoh data binding library memungkinkan kita untuk mengeset value mengisi fungsi kita dengan logika kita sendiri dan tentu saja fungsinya bisa mengembalikan sesuatu oke, yang dinamakan dengan custom binding adapter adalah kita membuat fungsi yang atributnya disesuaikan atau kita bikin sendiri dan logikanya juga kita bikin sendiri sebagai contoh yang paling gampang disini adalah misalkan saya ingin nge-set padding left padding itu jarak antara inner boundary dari objeknya ke konten di dalam objeknya itu jarak paddingnya kalau padding left itu berarti jarak sebelah kirinya misalkan saya ingin nge-set saya ingin bikin atribut di dalam layout namanya padding left masalahnya adalah di android tidak punya atribut ini tidak ada itu namanya padding left tidak ada satu-satunya yang bisa dilakukan yang sebelum-sebelumnya adalah kita memanggil fungsi set padding di activity atau di fragment set padding ini mengharuskan Anda mengisi semua arah atau semua directions ya semua padding left, top, right, bottom dan mungkin yang kita isi hanya yang left saja sedangkan top, right, dan bottomnya kita bisa gunakan default value oke nah bagaimana caranya agar layout kita punya padding left begitu ya maka disini kita bisa gunakan custom binding adapter nah di custom binding adapter ini Anda bisa lihat saya define sebuah fungsi ya set padding left ya ini tidak penting nama fungsinya karena toh tidak akan kelihatan di dalam layoutnya nama fungsinya tapi yang paling penting adalah anotasi binding adapter di atas ya jadi sebuah fungsi yang diberi anotasi binding adapter di atas adalah maksudnya agar fungsi ini diasosiasikan dengan atribut-atribut yang kita buat secara custom maksudnya kalau di layout nanti ada pemanggilan atribut android titik dua padding left maka androidnya otomatis akan men-trigger memanggil fungsi ini begitu ya jadi kalau kalian pakai android padding left maka otomatis android studio-nya atau app-nya akan mengakses set padding left ya begitu nah kalau anda lihat di sini set padding left-nya punya dua parameter parameter pertama itu wajib selalu ada ya dan dia bisa dirubah itu adalah objek dari apa namanya objek dari yang punya padding left ini ya jadi sebagai contoh misalkan yang punya padding left ini saya kepengen bisa dimiliki oleh semua view objek baik itu button edit text text view dan sebagainya oleh karena itu saya pakai ini ya pakai view general class-nya untuk semua objek view.2 view ya ini wajib tidak bisa dirubah ya memang seperti itu nah yang bisa kita mainkan adalah parameter-parameter selanjutnya ya misalkan di sini karena saya ingin mengubah padding left maka parameter selanjutnya adalah informasi tentang padding left ini kurang left begitu ya teman-teman ya padding left dan ini adalah integer alright jadi di dalam fungsinya kita panggil set padding dimana yang left sesuaikan dengan value ini sedangkan yang top right bottom menggunakan default value dari view objeknya oke anda juga bisa membuat sorry ini yang tadi saya katakan bahwa attribute padding left ini kan berisi value ya nanti ya di layout akan diasosiasikan dengan parameter padding ini ya ada panahnya nah oke ya selanjutkan dan anda bisa membuat fungsi ini memiliki lebih dari satu parameter sebagai contoh ini adalah fungsi load image ya sama ada view di depan ada url di parameter kedua dan error drawable di parameter ketiga dan di atasnya kita mendefinisikan dua custom attribute ini kalau mau dikasih android.2 ya gak apa-apa ya artinya parameter pertama dari image url ini berasosiasikan dengan url ini error ini berasosiasikan dengan error drawable ini oke so di dalamnya ada picasso ngeload url kalau terjadi error dia akan call the error drawable nya kemudian picasso nya akan dilute ke dalam view image ya view nya identik dengan image view karena apa karena saya kepengen image url attribute dan error ini hanya dimiliki oleh image view makanya itu disini saya define sebagai image view oke ya untuk lebih jelasnya untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di dalam exercise ya teman-teman sekarang kita akan melakukan exercise setelah binding dan kita akan kembali lagi ke week 4 teman-teman tolong buka dulu project week 4 kalau anda sedikit-sedikit lupa apa itu project week 4 project week 4 adalah ini ya kita punya recycle view kita punya adapter dan adapternya ngeload apa itu namanya student list ya data student ada view modelnya juga kita juga punya dan datanya ini diambil dari mana diambil dari server menggunakan REST API anda ingat itu gambarnya juga diambil dari URL external dan dilode menggunakan Picasso yang akan kita lakukan dari exercise ini adalah mengubah metode untuk akses informasi studentnya dan menampilkan ke layar dari yang sebelumnya menggunakan direct access ke UI menggunakan cortlinex atau funview ID kita akan ganti itu dengan data binding jadi output dari hari ini sebenarnya tidak berubah hanya saja metodenya yang kita ubah menggunakan data binding oke nah langsung saja kita mulai ya teman-teman bahal pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan data binding fiturnya anda buka build gradle module di bagian ini di bagian android configuration anda tambahkan build features binding sorry data binding true oke seperti itu build features data binding true synchronize now tunggu beberapa saat nah kemudian kalau sudah selesai yang anda lakukan selanjutnya adalah membuat UI UI anda itu dilingkupi atau di wrap dengan layout bag oke jadi kita harus dapat akses untuk UI card ini kalau anda ingat UI card ini dimiliki oleh adapter ya kita punya adapter kan ya disini student list adapter dan kalau anda lihat lagi adapter ini menggunakan layout student list item sehingga kita buka student list item xml dan anda bisa lihat student list item xml berisikan sebuah card ada id nama foto progress bar dan button oke buka code nya yang anda lakukan sekarang adalah meng-grab layout anda dengan tag layout oke ini hal pertama yang harus dilakukan di-grab seperti ini kemudian namespace-nya xml namespace-nya anda cut pindahin ke root layout-nya ya seperti itu ops nah selesai kalau dibalikan kembali ke design tidak ada yang berubah ya tidak ada yang berubah oke kemudian kita akan membuat custom variable ya variable buatan kita sendiri karena kita tahu bahwa layout ini melalui adapter akan mengakses data student ya objek student baik itu fotonya id-nya namanya dan listener-nya ya sehingga di kembali ke layout student list item here balik ke code-nya maksud saya anda ciptakan variable-nya variable student oke dan variable ini berjenis model student oke saya akan kasih lihat model student itu apa model student itu yang pernah kita buat sebelumnya adalah data class student oke data class student kemudian ini kenapa error ya nanti saya cek kemudian ada id ada name ada pod phone dan foto url oke jadi kita punya akses ke sana dan balik lagi ke student list oke nah ini saya buat agar satu baris dulu ya sebentar oke jangan lupa setiap kali anda melakukan perubahan ya di layout lakukan build rebuild project tunggu sebentar maaf ya teman-teman errornya gara-gara ada gak tahu kenapa bisa ada spasi di sini kom google jadi ini saya benerin dulu ya kom google code gson gsonnya error gara-gara salah ketik di sini saya gak tahu kenapa itu terjadi sebelumnya normal harusnya oke tidak ada error sekarang kita kembali lagi ke student list selanjutnya yang anda lakukan adalah membind variable student itu dengan objek-objek view yang kalian miliki mulai dari id di sini anda klik id-nya ya ini ya tentu saja text-nya anda hapus add kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka kurung kurawal tutup akses nama variable-nya student kemudian karena kita mau akses id maka kita ketik .id student itu maksudnya akses variable student ini ya dan id di sini ya akses id-nya lakukan hal yang sama untuk nama mahasiswa student name add student .name oke student.name selesai setelah anda membandingkan variable-nya kedua yang dilakukan adalah mengubah sedikit di dalam adapter ya anda buka adapter-nya ini oke karena view yang dipakai untuk mengakses UI itu menggunakan view original-nya bukan menggunakan data binding oke maka yang kita lakukan adalah mengganti view ini mengganti view ini dengan data binding class yang kita sudah buat ya nah saya coba akses data binding class-nya apakah bisa karena tadi barusan saya lupa menge-build project ya oh ya bisa ternyata student list item binding ya student list item binding adalah data binding class yang di-generate otomatis ketika kita nge-build project ya ketika kita nge-build project yang ada layout-nya nah nama class-nya itu menggunakan nama layout ya jadi student list item berarti nama class-nya adalah student list item binding seperti ini view yang belakang kalian kasih root oke kalau misalkan ini merah-merah anda perlu melakukan build rebuild project oke tunggu beberapa saat oke ya setelah saya build ya muncul error di sini ya kenapa karena begini ada ketidak cocokan ya karena apa kita ganti student list item binding kan sebelumnya dia minta view jadi gak ada ketidak cocokan di sini itu itu jelas karena yang sebenarnya akan saya lakukan adalah mengganti inflator-nya di sini menggunakan versinya data binding jadi masih sama ya for v sama dengan data binding util dot inflate dot student list item binding menggunakan inflator yang sama menggunakan layout yang sama dot fragment student list sorry student list item parent dan false ya jadi kita mendefinisikan ulang objek v di sini ya yang sebelumnya menggunakan original v-nya dan kita ganti menggunakan data binding util agar meretankan yang namanya student list item binding oke sekarang dengan v buatan kita ini v yang ada data binding-nya maka kita bisa akses variable-variable yang kita ciptakan di atas ini terutama student ini kita bisa akses melalui older.view oke langkah selanjutnya yang Anda lakukan adalah meng-comment semua onbind view holder ya kalau Anda lihat ini kan cara sebelumnya dimana kita langsung direct akses UI-nya untuk ganti text name next id load image dan seterusnya kita comment dulu ya teman-teman kita comment dulu oke nah kita ganti dengan yang lain yang pertama yang dilakukan adalah menginisialisasi si objek variable student ingat kalau Anda membuat variable student di sini tentu saja dia diciptakan dalam kondisi kosongan nggak ada nilainya gitu ya studentnya nggak punya nggak nge-refer ke objek student manapun sehingga di dalam onband view holder kita perlu instaniate kita perlu isi nilainya dengan cara mengakses release student list di sini berbasiskan posisi tertentu jadi student list ini nama array-nya kalau Anda isikan nama indeksnya position position tertentu maka dia akan meretankan objek dari array list tersebut pada posisi tertentu sehingga student saya sekarang berisi objek student karena si studentnya berisi objek student maka binding-nya otomatis bekerja jadi binding yang mana tadi id ini otomatis terisi student id yang ini juga otomatis terisi nama student jadi itu yang dilakukan sekarang kita coba play dulu saya akan run emulator saya akan pause dulu oke kalau Anda lihat hasilnya binding-nya sudah bekerja id dan nama hanya gambarnya tidak muncul dan tombol detail ini juga tidak bekerja kenapa karena kita barusan meng comment dulu sehingga tidak jalan yang jalan hanya text-nya saja cek id dan nama bagaimana dengan student foto dan detail button kita akan lanjutkan di sesi kedua tentang listener binding oke jadi kita akan menggunakan listener binding sama seperti minggu lalu Anda harus buka dulu yang namanya interface oke balik ke view klik kanan di view package nya new code in class file beri nama interface pilih file enter dan disini kita buat interface bernama kita yakni button detail klik listener oke ada satu fungsi ya biasanya saya tinggal meng-copy paste ini saya kasih on button detail klik listener nya saya hilangkan nah ini adalah fungsi yang akan diimplementasikan nanti di adapter dan on button detail klik ini menggunakan parameter yang sama saya rasa tidak perlu membuat parameter custom jadi saya masih mengikuti parameter defaultnya on click on click listener yakni view aja ingat ya view nya akan refer ke button itu sendiri objek button itu sendiri nah kemudian saatnya kita membuat variable di dalam layout list item list item view nya jadi anda balik ke atas ciptakan variable baru beri nama listener yang tipenya adalah com arahnya ke view button detail klik listener dan saya rapikan dulu ya seperti biasa teman-teman anda harus build project dulu build rebuild project agar listener ini bisa terbaca nanti di bawah ya oke tidak ada error kita lanjutkan di bagian button ini ya nah sebelum saya menambahkan binding ke button ini saya mau kasih lihat dulu apa yang terjadi kalau buttonnya di klik ya nah ini sebelumnya kita punya listener set on click listener disini yang kita lakukan adalah membuat action object ya action object nya ini berisi directions ya fragment directions student detail artinya kita memanggil navigasi ke student detail ya dan kalau anda lihat ada argumen yang di passing ya argumennya adalah student ID atau NRP ya studentnya kita harus passing nah oleh karena itu kita harus bisa mengakses student ID ini caranya masih ingat di pertemuan sebelumnya kita bisa memanfaatkan tag ya masih ingat ya tag ini adalah fitur sorry attribute serbaguna yang bisa kita isi macam-macam value di dalamnya dalam hal ini kita mau isi student.id ya artinya kalau kita butuh NRP butuh akses ID maka tinggal akses tag nya dari button ini selesai oke ya teman-teman sekarang kita sematkan listener binding di on click disini add karena tidak menggunakan custom parameter tidak ada parameter tambahan jadi kita tidak pakai lambda disini tapi kita langsung saja ketik seperti ini memungkinkan on button detail klik ya selesai nah teman-teman ini selesai untuk data binding di UI nya selanjutnya yang kita lakukan adalah mengimplement interface ini ke dalam adapter yang kita punya student list adapter di bagian headernya anda tambahkan di bagian paling belakang koma saya pindah bawah sini kita ketik button detail klik listener jangan lupa di implement membernya pencet oke nah nanti muncul seperti ini yang kalian lakukan adalah tinggal mengkopas program yang ada di button detail sebelumnya di paste ke dalam on battle detail klik di sini dan seperti yang anda lihat butuh ID ya kan butuh student ID di sini di argumennya nah kita tahu bahwa tadi ID nya sudah kita taruh di dalam tag jadi anda tinggal mengakses v.tag v itu adalah objek button itu sendiri dan tag itu adalah attribute yang sudah kita isi dengan student ID ya dengan demikian kita bisa akses student ID dengan cara seperti ini oke kemudian kita navigate intinya saya ganti v ke action tujuan ya ke detail fragment jangan lupa langkah berikutnya agar listenernya ini berjalan adalah menginstaniate the listener artinya kalau sebelumnya kita ceritakan variable ini seperti yang saya katakan dia sebenarnya enggak ngapain-ngapain masih kosongan ya listenernya belum mengacu kemana-mana belum ada implementasi sama sekali ya oleh karena itu kita kita instaniate dengan cara holder view dot listener sama dengan this kenapa this karena kita ingin listenernya ini mengacu kepada objek yang mengimplementasikan button detail click listener siapakah objek tersebut kalau line lisa lain adalah si adapter itu sendiri yang ada implementasi button detail click listener objek dari kelas adapter maksudnya jadi holder view listener mengacu ke dirinya sendiri mengacu ke objek adapter itu sendiri dan akan mengasosiasikan dengan button detail click di sini oke sekarang kita akan coba jalankan melalui emulator saya akan play dulu oke jadi bindingnya sudah berjalan dan tombol detail ini sudah kita terapkan di center bindingnya jadi kalau di klik akan navigasi ke halaman edit student dan ini belum kita apa-apain ini masih program yang lama masih sebelumnya oke jadi sudah bekerja dengan baik nah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan fotonya ya fotonya untuk foto foto binding kita nggak bisa menggunakan listener binding ya kecuali kalau Anda punya button kalau buttonnya di klik di load foto itu masih dimungkinkan tapi ini kan otomatis ya posisinya dimana ketika di render otomatis manggil picasso dan apa namanya ngelot gambar jadi kita nggak bisa pakai listener binding yang bisa kita lakukan adalah tetap menggunakan attribute binding tapi ini nggak mudah nggak sederhana itu karena yang handle gambar itu adalah picasso ya kalau Anda masih ingat kita pakai ekstensi dari image view ya menggunakan kita membuat custom load image sendiri ya menggunakan undercorded extension coba Anda buka di util util kt ya Anda bisa lihat bahwa kita punya android kotlin extension yang meng extend image view dengan menambahkan custom fungsi buatan kita sendiri load image url dan progress bar ya masih ingat ini kan di dalamnya ada picasso yang tentu saja melode url dan progress bar nya akan dimatikan dihilangkan apabila gambarnya sukses terload nah caranya gimana untuk kasus kita ini bagaimana cara membindkan foto url ke dalam image view ya oleh karena itu kita butuhin namanya binding adapter ya jadi kita tetap pakai atribut binding tapi dengan bantuan custom binding adapter oke yang kita lakukan adalah kita bikin fungsi sendiri load foto url begitu ya ada image view parameter pertama dan sama ya tetap pakai url dan progress bar di parameter selanjutnya dan custom function kita ini akan memanggil load image ya memanggil si fungsi ini ya url pb nya kita taruh di sini nah yang menjadikan fungsi ini bisa diakses lewat atribut di dalam layout adalah kita beri anotasi binding adapter oke dan ada dua ya ini nanti custom nya yakni image url dan progress bar yang sama-sama asosiasinya ke parameter ini langsung aja ya teman-teman di dalam util class util file maksudnya anda buat fun load foto url karena saya menargetkan image view jadi objek parameter pertama adalah pasti image view kedua adalah url tipenya string dan progress bar tipenya progress bar isinya simple kita mau memanggil load image ini yang punya view image view karena v ini adalah image view kita bisa akses load image di sini passingkan url nya passingkan pb nya oke agar fungsi ini bisa terhubung dengan layout maka kita kasih anotasi binding adapter kemudian kita tuliskan custom binding kita dipisahkan dengan koma yang pertama adalah untuk url berarti anda ketik aja android image url koma yang progress bar berarti android progress bar ya progress bar jadi image url ini diasosiasikan dengan url string android progress bar diasesasikan dengan pb progress bar di sini oke nah kalau anda amati ada error nya kan ini ya kalau anda hover error nya di sini bentar ya nah ini tidak dikenali gitu ya apa ini binding adapter tapi untungnya si Kotlin ngasih petunjuk di sana to use data binding annotations in Kotlin apply the Kotlin cap plugin in your module build gradle artinya kalau anda mau pakai binding adapter ini anda harus mengaktifkan dulu plugin nya di dalam build gradle module scroll ke atas tambahkan di atas ini id tunggu sebentar ya ya id Kotlin kapt Kotlin cap ya oke sync now sink now configure project dan tidak download apapun karena bukan dependensi hanya tinggal men turn on auto off kan aja plug in ini oke sudah selesai nah kalian balik lagi ke util class ya error nya hilang oke selanjutnya adalah kita akan menggunakan dua kedua-duanya ya harus kedua-duanya menggunakan kedua attribute ini ke dalam layout kita ya harus dua-duanya agar bisa memanggil load photo url nah itu kita lakukan di dalam student list item kemudian anda cari image view nah ini dia langsung aja ditulis attribute custom pertama kita adalah url android.image url sekali lagi ini adalah attribute buatan kita sendiri yang kita define disini oke jadi kalian gak bakal nemu di image view yang lain ya maksud saya di project yang lain maksud saya nah kita bindkan langsung dengan student dot photo url karena itu berisi gambarnya sih wajahnya student oke ada dua yang harus dibindkan yang pertama adalah image url yang kedua adalah progress bar nya progress bar nya itu adalah objek progress bar sendiri dan kalau mau membindkan ke sini anda tinggal panggil id-nya saja yakni progress bar kalian copy ctrl c lalu balik ke image view tambahkan di bawahnya android progress bar sama dengan add kurung kurawal buka ctrl v progress bar jadi image url nya ngambil dari variable student progress bar nya ngambil dari objek progress bar objek dengan id progress bar ya seperti itu caranya otomatis kalau anda nambahkan dua ini waktu di run maka banding adapter nya akan menjalankan load photo url dan otomatis akan menjalankan load image yang kita sudah punya sebelumnya teman-teman oke mari kita run sekali lagi kita play oke ya jadi anda lihat pikasso nya jalan ya progress bar nya akan hilang kalau gambarnya terload sempurna seperti ini teman-teman nah oke jadi binding nya bekerja menggunakan binding adapter oke itu tadi ya jadi exercise kita selesai artinya begini tidak ada yang berubah secara visual tidak ada yang berubah tetapi kita sudah menghilangkan metode access UI secara langsung yang kita pernah bikin sebelumnya ini dia anda bisa hapus ini dan kita sudah replace dengan metode data binding yang lebih efisien secara performa dan sebagai alternatif lain selain mengakses UI secara langsung oke teman-teman itu nah sekarang saatnya homework PR tolong dikerjakan dikumpulkan minggu ke-12 ya apa yang anda kerjakan ya anda masih ingat ya kalau kita klik tombol detail di sini tombol detail maka navigate nya adalah ke halaman student detail student edit detail fragment dan anda lihat ada macam-macam data yang muncul project anda sorry homework anda adalah mengubah apa yang anda lihat di sini dengan metode data binding mulai dari foto mulai dari student ID name berupdate phone dan listener binding untuk update serta create notification jadi anda bindkan semua yang terlihat dengan data binding ataupun listener binding dikumpulkan paling lambat week ke-12 dan anda tinggal meng-commit mem-push dan menuliskan url-nya ke ULS terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi minggu depan jika ada pertanyaan silahkan chat di hangout atau kirim email bye-bye selamat menikmati